Elza Sharif sebut pengakuan Sudirman berlebihan soal kondisinya. Seolah tak puas usai menuding hakim PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan, Elza Sharif kini malah menyindir Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana itu menyebut Sudirman overacting alias berlebihan. Elza Sharif menilai terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman terlalu berlebihan dalam menggambarkan kondisinya. Sudirman kini tengah menjalani sidang peninjauan kembali, PK, di pengadilan negeri Cirebon atas kasus Vina. Saat sidang PK kasus Vina pun Sudirman harus beberapa kali keluar ruangan untuk merebahkan tubuhnya. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Sharif justru menilai tindakan itu merupakan drama dari Sudirman. Sekarang kan lebih lebay lagi dramanya tuh. Ditembak sama, si Sudirman gak bisa duduk, kata Elza. Ia mengatakan sebenarnya kondisi Sudirman baik-baik saja. Saya saksinya pada waktu di Bandung si Aeb pernah diperiksa, Rudiana pernah diperiksa oleh Irwasum bersamaan dengan Sudirman. Dari pagi sampai malam Sudirman tenang-tenang aja, main gitar main ini, gak ada sakit gak bisa duduk gemegaran ini, overacting, kata Elza Sharif. Elza mengatakan menghormati langkah hukum yang dilakukan para terpidana. Namun dia menekankan untuk tidak memfitnah kliennya. Saya menghormati mereka melakukan upaya hukum PK, tapi secara yang benar jangan overacting dan memfitnah seseorang, kata Elza Sharif pengacara Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Elza Sharif terus memprotes pelaksanaan sidang di tempat atau pemeriksaan setempat, PS, peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Elza Sharif menyebut majelis hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Saya melihat hakim sekarang sudah seperti ketakutan, bukan terpidana yang takut, hakim yang takut, kata Elza Sharif dikutip dari Tiffany News, Senin, tanggal 30 September tahun 2024. Elza Sharif yang juga pengacara AEP Rudian Syah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Saya akan protes keras kenapa hakim takut, kata dia. Ia menuturkan, bukti bahwa hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Hakim sudah di dalam tekanan, buktinya sidang tidak tertib, sidang tidak dihormati, karena kewibawaan majelis hakim, ungkap Elza. Bahkan kerusuhan itu, kata dia, disebabkan tidak adanya wibawa majelis hakim di sidang. Kalau majelis hakim wibawa, tidak akan ada teriak-teriakan. Majelis hakim dalam tekanan, saya protes keras, beber dia, bahkan ia juga menyoroti adanya sidang yang dilakukan di lokasi kejadian. Hal itu, kata Elza, sebagai bukti bahwa hakim ketakutan dan ada di bawah tekanan pihak terpidana kasus Vina. Sidang lokasi itu apa? Itu di PK gak ada hukum acara demikian. Itu kan ketakutan hakim, tandasnya. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Itu, krisruh karena kedatangan Elza Sharif dan Pitra Romadoni. Bahkan Pitra Nasution hampir diamuk masa karena mendadak masuk ke area sidang dan terus berteriak memprotes jalannya sidang. Akhirnya, oleh sebagai orang, Pitra digiring untuk meninggalkan area sidang di tempat. Terima kasih telah menonton!